Halo teman-teman semua pada video kali ini gue ingin nge-share cara mudah mengumpulkan uang atau koin di game Car Xtreet versi Android ini Ya kita sama-sama pemula sama-sama baru main khususnya player Android ya Disini gue mau nge-share ke kalian cara cepat atau cara mudahnya untuk mengumpulkan koinnya nih Karena ini mobil kita baru awal-awal itu pelan banget kan Iya gue ngerasain Dan disini makanya gue pengen nge-share ke kalian biar kalian juga ikutin cara ini Terus kita sama-sama punya mobil bagus Oke Tapi sebelum gue kasih tau caranya Kalian jangan lupa paket lengkap ya Like video ini Share video ini Dan jangan lupa subscribe channel ini Oke Yang sudah paket lengkap Makasih yang belum Ayo paket lengkap dulu dong Nah langsung aja nih Untuk cara yang pertama Kalian bisa dengan ini nih Namanya apa ya Race group kali ya Jadi kalian bisa Ikut Balapan Di Race-race tertentu Jadi ini kayak Bayar dulu sih Terus dengan spesifikasi mobil tertentu Jadi kayak ada regulasinya Ini race groupnya banyak kok Nih ada yang ini Dari race group yang ada disini Gue baru menyelesaikan satu Nah yang ini nih Junior Karena Yang lain masih belum Mobil gue itu masih terlalu pelan Dan belum Masuk ke Kategorinya Lalu untuk cara yang kedua Kalian bisa ke Yang ungu-ungu ini nih Di depan Bentar ya Gue kesitu dulu nih Mana ya Woy belok mana nih Belok kan Nah Untuk cara yang kedua ini Kalian bisa ke Ini nih Misi bawaan kali ya Ini misinya gak pernah hilang Disini ada misi Kayak Apa namanya Drug race Kayak cepet-cepetan waktu Lalu disini ada drift Dan disini ada drift juga Kalau menurut gue Untuk Misi yang ini Agak gimana ya Agak sulit Terlebih lagi Mobil kita pelan Ya Kalian bisa lihat nih Di sebelah kiri Kita itu butuh waktu terbaik Untuk mendapatkan Hadiah yang paling besar Nah Untuk cara yang ini Gue Tidak rekomendasi Karena Percuma Kita bakalan Ranking Atau Urutan ke enam terus Dapatnya dikit lagi Jadi gak usah Nah Gue lanjut lagi Ke cara ketiga Ini cara ketiga itu Paling bagus Daripada Cara yang Ke satu dua Karena cukup mudah Kalian gak perlu Menyelesaikan misi Kalian hanya perlu Ke Sini nih Ke map Yang ada Kembang apinya Ini dia Ini kayak event Event tahun baru gitu Jadi kalian datengin aja Ke lokasinya Ya Kita datengin ke lokasinya Oke Terus kita cari Kotak-kotak Atau box Mana nih Box 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 Biasanya boxnya itu Ada di tengah deh Nah Nah Box ini nih 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 Oke Bentar Bentar Coba kita Screenshot Wihdih Majuan lagi Majuan lagi Screenshot dulu Wow Oke Nah Disini tuh Boxnya kalian Tabrak Nanti kalian bakalan Dapet Coin atau Uang nih Lumayan loh Tuh 3000 Duit gue jadi naik 55.000 Lumayan kan Untuk cara yang ini Kenapa gue bilang worth it Karena kalian cukup Relog aja Login ulang Kayak gini nih Maksud gue Nih ya Gue contohin Masuk lagi ke gamenya Untuk loading game Car X Street ini Emang agak lama Tapi sebanding kok Dengan apa yang kalian dapet Kan kalian butuh Uang kan Ya sama Makanya Kayak gini aja Daripada mesti balapan Terlebih lagi Kalau misalkan Kalian player yang Gratisan Kayak gue ini Cocok banget Pake cara ini Kalau kalian sultan sih Tinggal beli Akun yang Udah sultan Yang kayak Akun mod gitu deh Oke Untuk bagian ini Akan gue skip ya Oke Disini gue sudah masuk Di game car X Street nya lagi Cari lagi nih Pasti bakalan ada Kembang api lagi nih Tuh Ya kan Kembang apinya Gak cuman disini kok Ada banyak Kalau gak salah deh Ada disini nih tuh Di atas atas Tapi gue belum Pernah coba ke atas Karena Kayak jauh aja gitu Kan kita respawn awalnya Disini ya Ngespawn awal Jadi yaudah Disini aja Ayo Cari box Mana nih Box nih Box nya sama Disini juga Tuh Beda warna kan Tabrak lagi 3000 lagi Udah deh Lumayan loh Sekali relok 3000 3000 Coba lagi ya Ini Untuk Relok kayak gini Tidak terbatas Tidak terhingga Jadi Kalian relok Beberapa kali pun Gak masalah Selagi eventnya Masih ada Nah gue sudah Masuk lagi Ke gamenya Emang loadingnya Agak lama ya Mungkin sekitar 2 menit 3 menit Cari lagi nih Box nya nih Tempat box nya Juga sama Tetap disitu juga 3000 I'm coming Iya Widih Semayang lah ya Yaudah cuy Segitu aja Untuk video kali ini Semoga videonya Bermanfaat Ya Kayaknya sih Bermanfaat ya Terutama bagi Player-player baru Kayak gue nih Pengen banget Beli mobil Coba kita ke Apa sih namanya Car dealer dulu ya Mana dah Masih suruh cari sih Jadi coba cari Bentar Coba ya Cari dealer dulu Ngeliat Mobil yang Lumayan bagus Tapi Gak terlalu mahal Ada dimana nih Eh iya Bentar deh Gue mau nanya dong Cara aktifin lampunya Gimana sih Gue gak ngerti nih Yang ngerti Tolong komen ya Karena gelap banget tuh Mati Mati Iniannya Lampu mobilnya Mana sih Ke bengkel mobil Kok gak ada ya Oh ini ada nih Aduh Aduh Nabrak lagi Awas Ya Allah Salah jalan Bener-bener Buta Mabrak lagi Nah ini Tempat beli mobil Ya Mana dah Nah ini dia nih Tuh Tuh Wow Gue udah bisa beli Yang ini nih Tapi jelek Wuh X-clip juga udah bisa beli Nih gua Wah Keren Keren Nah E36 juga E36 aja Gue juga udah bisa beli nih Wah Gue push duit dulu ah Biar beli mobil yang keren-keren Oke cuy Segitu aja untuk video kali ini Gue pamit Sampai ketemu di video-video berikutnya Bye Bye